Meski telah dicabutnya status PPKM di akhir Desember 2022 oleh pemerintah pusat, namun status Satgas di Kota Jambi masih belum dicabut oleh pemerintah Kota Jambi saat ini. Terkait hal ini, Wakil DPRD Kota Jambi menyebutkan, pembubaran Satgas COVID-19 Kota Jambi masih menunggu instruksi dari Kemendagri. Saat ini, status Satgas COVID-19 di Kota Jambi masih belum dicabut oleh pemerintah setempat. Meskipun status PPKM telah dicabut pada Desember 2022 lalu oleh pemerintah pusat. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi menjelaskan, bahwa Kota Jambi saat ini belum mencabut status Satgas di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan masih menunggu instruksi dari wali Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan bahwa pembentukan Satgas COVID-19 ini sesuai dengan instruksi Kemendagri. Terkait hal itu, saat ini pemerintah Kota Jambi masih menunggu pemberitahuan dari Kemendagri untuk memubarkan Satgas COVID-19. Pak Presiden kan, tapi Pak wali kayaknya masih menunggu, menunggu istilahnya itu dari Kementerian Dalam Negeri. Suratnya itu seperti apa? Kalau memang sudah ditutup, Satgas ini ya tutup. Ini tadi berkembang ada virus BM7 sudah masuk ke Jakarta katanya. Nah ini bingung juga kita lihat. Jadi setiap awal ini konsisten dia menunggu dari turunannya ke Kemendagri untuk penutupan Satgas COVID-19 ini.